2024 ternyata masih ada seller yang tidak memanfaatkan sosial media untuk sarana promosi mereka jadi sekitar 1-2 minggu yang lalu saya melakukan sedikit riset ke beberapa toko yang ada di marketplace itu ternyata saya masih mendapatkan ada seller yang belum memanfaatkan sosial media sebagai tempat mereka berpromosi walaupun di marketplace sendiri mereka memang sudah menyediakan beberapa fitur yang dapat mendukung seller-seller ini sebagai sarana promosi mereka seperti contohnya misalkan kalau di shopee itu ada naikan produk yaitu fitur dimana para seller ini bisa berkesempatan agar produk mereka itu bisa ditampilkan di halaman paling atas shopee nah dan selain itu marketplace juga menyediakan iklan berbayar yang dimana iklan berbayar ini juga akan didistribusi oleh marketplace dan akan disebarkan juga ke marketplace sesuai dengan target audience yang diatur oleh para seller nah namun yang masih belum disadari oleh para seller ini ternyata ya teman-teman masih banyak seller ini yang belum memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi mereka padahal seperti yang kita tahu sosial media pada saat ini sangat menguasai seluruh umur seluruh kalangan bahkan dari tua hingga muda semuanya pasti tidak luput dengan yang namanya sosial media apalagi sekarang ada instagram, tiktok, dan lain-lain nah sekarang apa sih penyebabnya kenapa masih ada dari mereka yang tidak memanfaatkan sosial media ini yang pertama, kebanyakan dari mereka itu ternyata tidak tertarik karena mereka merasa kalau barang yang di marketplace apalagi yang mereka no brand atau tidak bermerek itu tidak akan diminati di sosial media terkencuali barang yang sudah mempunyai merek atau sudah terbranding mereka menganggap kalau barang yang sudah terbranding, toko yang sudah terbranding mereka menganggap mudah dipasarkan di sosial media karena audiensnya atau peminannya itu sudah terorganisir nah pemikiran itulah yang menyebabkan mengapa masih ada seller yang belum memanfaatkan sosial media sebagai sarana promosi mereka lantas apa fungsi dari sosial media sendiri untuk mereka yang mempunyai barang tapi belum ada mereknya atau belum bermerek dan apa saja yang seharusnya mereka tunjukkan di sosial media bisnis mereka yang pertama adalah branding toko, bukan produk yang harus diperhatikan adalah lebih fokus ke branding atau membentuk kesadaran dari para audiens ini lebih ke tokonya bukan ke produknya karena apa? bisa saja di toko lain juga menjual barang yang sama akan tetapi ketika orang lain melihat testimoni ke toko, mungkin toko kita terlihat bagus atau menarik atau mempunyai nilai pembeda kalau misalkan pelayanannya yang ramah atau setiap transaksinya akan pasti mendapatkan gratis ongir nah orang akan selalu mengingat bahwa toko kita itu pasti gratis ongir nah itulah yang salah satu jadi pembeda daripada toko lain mungkin saja toko lain ada gratis ongir juga cuma untuk barang tertentu nah tapi di toko kita itu tidak kelama-kelamaan orang akan sadar dengan hal itu dan akan mengingat bahwa branding toko kita adalah gratis ongir itu bisa saja jadi nilai plus untuk toko kita dan perlu diingat bahwa branding ini itu jangka panjang ya teman-teman jadi tidak secara instan akan kita dapatkan tapi jangka panjang kita akan merasakan lama-kelamaan efek dari branding toko ini yang kedua adalah shopper timing nah shopper timing yang belakangan ini mungkin teman-teman tahu orang ke sosial media itu untuk mencari hiburan hiburan dan informasi kedua hal itu nah kita bisa saja menarik mereka dengan konten-konten hiburan misalkan produk kita ini mempunyai nilai plus bisa dibakai untuk semua size dan untuk semua gender entah itu pria ataupun wanita nah jika nilai-nilai dari produk itu disatukan dengan konten-konten yang menarik yang dimana balik ke tadi orang ke sosial media untuk mencari hiburan untuk mencari informasi nah jika mereka mendapatkan sesuatu dari konten tersebut maka secara tidak langsung mereka akan mencari tahu di mana sih produk ini dijual dan nantinya mereka akan melakukan transaksi di toko kalian yang kalian hubungkan dengan sosial media tersebut nah yang selanjutnya adalah sarana untuk produk knowledge ini adalah media yang sangat tepat karena apa? karena jika kita di marketplace kita belum tentu bisa menginformasikan apa saja yang ada di produk kita apa saja yang ada di toko kita itu dengan secara detail nah sedangkan bila kita di sosial media misalkan aja kita di instagram kita ingin membagikan misalkan satu produk satu produk ini memiliki berbagai nilai dan itu tidak bisa kita tunjukkan di marketplace satu per satu tapi dengan sosial media dengan konten kembali lagi dengan konten lebih ke informasi dimana orang ke sosial media yaitu mencari informasi misalkan saya seorang pembeli saya ingin mencari toko yang menyediakan produk dengan bahan misalkan wall jaket yang terbuat dari wall kemudian saya ingin tahu wall itu apa sifatnya terus bisa bertahan berapa lama itu kita tidak mungkin menyediakan semua informasi itu di marketplace tapi beda lagi dengan sosial media ketika teman-teman sudah di sosial media menggunakan sosial media sebagai sarana untuk marketing, promosi teman-teman bisa menyebutkan apa saja keunggulan per produk teman-teman terus keunggulan dari toko teman-teman itu apa terus balik lagi ke pohonnya tadi yaitu produk knowledge nah ketika kita membagikan pengetahuan-pengetahuan tentang produk yang pasti ada pembeli mencari itu mereka akan tertarik dan mengunjungi sosial media teman-teman dan secara tidak langsung kebanyakan dari mereka akan pergi ke toko teman-teman yang dimana toko teman-teman itu sudah terhubung dengan sosial media yang ada yang menyediakan konten-konten tersebut yang selanjutnya adalah interaksi dengan pelanggan di marketplace kita tidak mungkin berinteraksi seintesnya itu dengan pelanggan tapi di sosial media jika teman-teman sudah melakukan poin-poinnya sebelumnya teman-teman tinggal meningkatkan atau mengembangkan interaksi dengan pelanggan yang mungkin sudah ada minat ke toko kita misalkan teman-teman minggu depan nih minggu depan berencana ingin mengeluarkan beberapa produk misalkan 3 produk nah fungsi dari sosial media ini ketika teman-teman menginformasikan ke orang atau calon pembeli teman-teman mereka akan memilih dari 3 produk ini nah dari ketiga produk ini ketika mereka memilih teman-teman bahkan bisa mendapatkan produk mana yang bakal banyak diminati oleh talon pembeli teman-teman jadi teman-teman bisa melakukan keputusan yang tepat untuk ke toko teman-teman untuk mengeluarkan produk apa untuk mengeluarkan promosi apa yaitu dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana interaksi dengan pembeli dan yang terakhir poin terakhir ini adalah mengarahkan traffic yang sudah kita dapat dari poin-poin sebelumnya yaitu ketika sudah ada minat dari calon pembeli bagaimana teman-teman bisa menyediakan konten yang berkualitas untuk mengajak para audiens yang sudah ke sosial media kita ini agar mereka mau berkunjung ke toko kita entah itu dengan penawaran promo atau dengan kemudahan atau kecepatan responsif dari teman-teman dari toko teman-teman dan ketika dari sosial media mereka sudah berkunjung ke toko teman-teman disinilah poin terpenting yaitu bagaimana teman-teman menyediakan produk dan kualitas toko yang baik sehingga pada akhirnya mereka tidak ragu untuk melakukan transaksi di toko teman-teman nah itu tadi adalah beberapa alasan mengapa sosial media itu sangat berpengaruh untuk sarana pemasaran bagi para seller yang mempunyai produk mau brand atau tidak mempunyai merek jadi kesimpulannya jika dari semua aspek tadi yang saya sebutkan tadi bisa teman-teman ciptakan di sosial media bisnis teman-teman maka secara sadar atau tidak sadar itu akan berpengaruh dengan toko teman-teman walaupun tokonya ada di marketplace entah itu di tiktok shop shopee tokopedia lazada bukalapak dan lain-lain dan nantinya entah jangka panjang ataupun jangka pendek itu akan mempengaruhi juga hasilnya akan ke penjualan teman-teman jadi cukup sekian video dari saya dan buat teman-teman yang misalkan sekarang belum mempunyai sosial media untuk bisnisnya jadi jangan tanya-tanya lagi apakah akan efektif apakah akan berguna karena jawabannya adalah sangat berguna oke cukup sekian video dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati